Kali ini Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Fiorentina di Stadion Dwe Strada Firenze. Segera saya bacakan susunan kedua tim. Penjaga gawang Kurnia Sandi, Back kanan Dwi Priya Utomo, Back kiri Surono, Libero Eko Burjianto, Stopper Yentumena, Gelandang Bima Sakti, Veritaufik, Supriyono, dan Mohit. Sedangkan dua penyerang adalah Sulkan dan Kurniawan. Wasit Cili dari Kota Mesina sudah melakukan peluih tanda pertandingan dimulai. Indonesia menggunakan kostum putih-putih. Veritaufik, maju sendirian. Dihentikan, Veritaufik, Suteng. Dan hanya beberapa sentimeter saja di sepulah kiri dari penjaga gawang Mugne. Berbahaya surah-surah nomor punggung kedua, Bebas sendirian. Yang kacacah. Bajo. Buang oleh Yaya Antumena, Mokit. Atau Supriyono. Langgaran terhadap Supriyono dilakukan nomor punggung lima, nomor punggung sepuluh. Ameri nih. Kepada Edi Bajo, adik kandung Roberto Bajo. Kepada Cunelo. Kepada Edi Bajo lagi. Berbahaya surah-surah. Ban. Hanya sedikit di atas mesta gawang Kurnia Sandi. Sehingga merupakan peluang yang sangat berbahaya bagi Firon Tina untuk menciptakan gol ke gawang Indonesia. Masing-masing melawan Genoa di Stadion Sestri Levante pekan depan. Kemudian menghadapi berbahaya surah-surah sendirian. Dan pengen terhati gol. Gol surah-surah. Giraldi menciptakan gol pertama pada menit ke-9 Bapak pertama. Memanfaatkan umpan dari Zanetti. Giraldi menciptakan gol menit ke-9 sehingga merupakan kedudukan menjadi 1-0 untuk Fiorentina. Giraldi. Dan sebuah peluang manis diciptakan Edi Baljo. Akan tapi beruntung bagi Indonesia karena bola masih menyamping sebelah kiri gawang Indonesia. Akan tapi kapten tim Fiorentino menyelamatkan dengan cepat kepada Di Soleh. Jayaan. Jawab saja 22 Inosenti. Apakah bisa men-track bola dan betul di-track. Dan Kurnia Sandi lebih dekat ke arah bola. Masih pemain-main Fiorentina kembali mengasai bola. apa yang terjadi saudara-saudara yang temenah dan diberi kartu kuning oleh Wasit Celi. Berbahaya saudara-saudara Tarnada dan bisa diselamatkan oleh Kurnia Sandi. Cukup berbahaya sebuah peluang dari berpunggung 11 Jiraldi. Bagus sekali apa yang terjadi saudara-saudara umpan 1-2 Kurniawan dan Supriyono masih sedikit saja terlambat Kurniawan menyelesaikan umpan dari Supriyono. Kembali Man Fiorentina mengasai bola berbahaya saudara-saudara Jiraldi dan Wasit dengan cepat menunjuk titik Pinati karena Yentumena melakukan handball sehingga tentu saja ini peluang bagi Firontina untuk menciptakan goal kedua Edi Bajo yang akan melakukan tanda Pinati dan berbahaya saudara-saudara akan tapi meskipun sempat di block oleh Sandi Edi Bajo dengan cepat menyelesaikan tendangan Pinati pada menit ke-35 sehingga merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Fiorentina Indonesia tertinggal 2-0 masih berbahaya saudara-saudara peluang dari pemain Fiorentina Edi Bajo dibuang saja oleh Ferry Taufik sehingga wasit terpaksa memberi sedikit peringatan terhadap Kurniawan striker yang sudah menciptakan 5 goal pelancar mat Kurniawan memberi 4-1-2 dan hanya beberapa sentimeter saja sebelah kanan gawang muknai sehingga hampir sejambungkan goal balasan bagi Indonesia akan tapi masih menyentuh salah satu pemain Fiorentina sehingga melahirkan tendangan penjuru yang kedua bagi Indonesia masuk serangga goal yang sangat bagus sekali diciptakan oleh Kurniawan umpan dari tendangan penjuru Supriano pada mulut ke-44 sehingga merupakan kedudukan menjadi 1-2 memperkecil kekalan menjadi 1-2 untuk sementara Indonesia tertinggal goal yang cukup cantik dan mendapat aplaus dari penonton di kota Fiorentina diciptakan Kurniawan masih pemain Fiorentina mengasih bola wadah jirah berupaya suara-suara apa yang terjadi dan bukan berupakan persoalan berarti bagi Edi Bajo yang mengantisipasi dengan cepat kesalahan dari Yayentumena sehingga merupakan kembali kedudukan menjadi 3-1 dan bersamaan dengan itu pula Wasid Cili dari kota Messina segera meniapkan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir Indonesia untuk sementara tertinggal 1-3 dua pemain Fiorentina menghadapi bola segera melangsungkan jalannya pertandingan babak kedua ya ini Edi Bajo adik kandung Roberto Bajo dan Giraldi penciptakan goal pertama Edi Bajo menciptakan dua goal kurang cermat Supriyono dan sebuah tendangan yang berbahaya dari Kurniawan akan tapi bisa ditepis oleh keeper Muknai Ferry Taufik 5 sakti bisa dihentikan dengan juga baik kepada Surono Kurnia Sandi Jok ke depan yang dituju adalah Kurniawan Di Wilianto apa yang terjadi masih bisa disentuh oleh Kurniawan akan tapi masih lemah tendangannya sehingga Muknai tidak menghadapi persoalan sakti kurang cermat Edi Bajo pada Giraldi apa yang terjadi Surah Jara Edi masih mengasai bola dan tendangan penjuru saja kesalahan dilakukan oleh Bima Sakti yang tidak bisa mengontrol bola dengan cermat tapi bersama dengan itu pula tampak penjaga kurnia Sandi dan Zanetti tergeletak mungkin saling bertabrakan setelah menerima empahan cross dari Giraldi Inosenti dan bisa dibuang oleh Eko Purjianto Keritofik pelanggaran dilakukan Kiumelo sehingga langsung diberi kartu kuning oleh Wasid Celi karena menarik lengan dari Kurniawan apa yang terjadi dan Wasid segera menunjuk titik Pinati tanda Indonesia mendapatkan dia Pinati karena Kurniawan Di Julianto ditahan begitu keras oleh Di Sole siapa yang akan melakukan tendangan Pinati tampaknya Eko Purjianto yang coba melakukan tendangan Pinati sehingga ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperkecil kekalahan kita tunggu Eko dan ah ternyata masih bisa ditepis oleh keeper Muknai gagal sudah peluang Indonesia memperkecil kekalahan meskipun pula hasil tepisan keeper Muknai berada di tengah kan tapi tiga pemain Indonesia berebut sehingga tidak terjadi gol Edi Bajo dan Kurnia Sandi dengan cepat menyelamatkan bola hasil dari tendangan Edi Bajo tendangan menjurus saja untuk Fiorentina gagal Bimo Sakti mengalahkan bola berbahaya saudara-saudara sendirian dan gol Edi Bajo yang keempat untuk Fiorentina dan ketiga buat dia merupakan kerudukan menjadi satu empat satu empat Indonesia tertinggal pada bapak kedua semakin berat saja rasanya pertandingan ini bagi Bimo Sakti dan kawan-kawan Kurniawan atau dan tendangan jarak jauh dari Sulkan ke arah Muknai bukan tapi tampaknya memanggil tim medis dari Fiorentina Saneti dan Jiraldi sendirian di sisi kota final di Indonesia masih keluar lapangan bola umpan dari Jiraldi sehingga belum merubah kerudukan masih tetap satu empat untuk kemerahan Fiorentina di sole Supriano keluar digantikan oleh Erwan pada menit ke-35 babak kedua Kurniawan digantikan oleh Elham Romadona karena cedera yang dia hadapi tidak mempengingkinkan lagi untuk terus bermain pada sisa pertandingan babak kedua dan bol ke-5 lahir dari kaki Jiraldi telah serangan dari sisi kanan pertandingan Indonesia gagal dihentikan terutama lewat gerakan Eddie Bajo gol ke-5 Fiorentina sekaligus merubah kerudukan menjadi 5-1 untuk Fiorentina yang terjadi bisa diseropat oleh pemainman Fiorentina dan saya tunggu Edi Bajo hampir saja menciptakan go yang ke-6 bagi Fiorentina tetapi dan berakhir sudah pertandingan babak kedua akhirnya Indonesia merita kalah 1-5 dalam pertandingan ke-18 melawan Tuan rumah Fiorentina di kompetisi Junior Riga Italia Primavera Group C